Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk tidak lagi memberikan kisih-kisih pertanyaan kepada pasangan calon di debat pemilu mendatang. Keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan KPU akan mengubah format debat yang memungkinkan paslon lebih mengeksplorasi gagasan. Selain tidak lagi memberikan kisih-kisih pertanyaan debat, KPU juga akan mengevaluasi proses pemilihan moderator dan panelis dengan melibatkan lembaga masyarakat. KPU juga akan memperpanjang durasi debat di setiap sesi agar paslon dapat lebih terbuka dalam menjawab setiap pertanyaan. Wahyu menegaskan KPU terbuka dan menerima masukan dari semua pihak untuk debat selanjutnya. Namun KPU juga mengimbau para pasangan calon untuk lebih mempersiapkan diri dan lebih luas selama debat berlangsung. Yang pertama terkait dengan format dan mekanisme debat. Debat kedua format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan salon presiden dan salon wakil presiden menunjukkan performa, menunjukkan kapasitas terkait dengan penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang. Untuk kisih-kisih gimana Pak jadinya? Dan yang penting kami mendapat kritik, saran dari berbagai kelompok masyarakat. Kita pastikan untuk debat kedua, abstraksi kisih-kisih soal yang dibuat oleh panelis tidak akan kita beritahukan kepada pasangan salon presiden dan salon wakil presiden. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Terima kasih telah menonton!